hai 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 Mam Hai semua Hai 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 kembali lagi di channel keluarga Sofie ser aktivitas harian ku lagi ya bun bun nah ini itu kegiatanku waktu di siang hari setelah si Alfa itu picit ya bun bun nah kemarin kan aku sempat bilang kalau misalnya si Alfa itu badannya demam gitu bun bun nah karena demamnya itu udah turun jadi dia itu sekarang dipicit gitu nah sebenarnya udah lima harian yang lalu dia itu sebenarnya jadwalnya picit gitu bun bun cuma karena kita Alfa itu terkendala gitu ya bun bun terus eh apa ya dia itu jadi kayak telat gitu picitnya jadi akhirnya dia itu langsung demam gitu bun bun soalnya dia itu kan sekarang udah bisa kuling-kuling terus udah ongong-onggong juga gitu bun bun jadi kalau misalnya dia itu udah ketelatan picit Alfa itu langsung kayak demam gitu bun bun nah Alfa itu setelah dipicit yaitu langsung tidurnya nyenyak gitu bun 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 karena si Alfa itu udah emang dari kecil dia itu apa ya eh anaknya itu seneng picit kalau nggak salah gitu ya bun bun nah karena dia itu juga udah bisa guling-guling kesana kemarin deh pokoknya gitu ya bun bun nah kalau di tempat aku itu namanya ketelinges gitu bun bun karena dia itu keaktifan gitu anaknya gitu anaknya gitu ya bun bun nah apa ya ketelinges itu kayak yang bener-bener capek banget dan butuh dipicit gitu bun bun dan emang sih si Alfa itu tiap bulannya itu sebulan dia itu picitnya itu paling enggak minimal dua kali gitu ya bun bun karena dia itu yang sekarang super-super aktif gitu dan saking yang apa ya sukanya picit dia itu sampai punya dua tukang picit gitu bun bun yang satu di belakang rumah terus yang satunya itu lumayan jauh sih soalnya kan perjalanan pakai motor ataupun mobil itu sekitar 10 menitan gitu bun bun jadi biasanya sih jadwalnya kalau awal bulan itu di yang jauh itu gitu ya rumahnya gitu bun bun terus kalau misalnya tengah bulan itu di yang tukang picit yang belakang rumah gitu bun bun nah balik lagi kalau awal bulan ke tempat tukang picit yang akak jauh itu bun dan karena dia itu kan beberapa hari itu sakit juga jadi tidurnya itu juga enggak anteng gitu bun bun tidurnya itu kayak bentar-bentar bangun terus bentar-bentar tidur terus pokoknya kalau tidur itu bentar-bentar bangun deh jadi kayak nggak nyenyak banget gitu bun tapi si alfa itu kalau misalnya habis dipicit gitu ya bun bun dia itu tidurnya lumayan lama nah dari siang itu bisa-bisa sampai sore nanti dia itu tidur terus gitu bun bun tapi meskipun dia itu tidur ya sambil minta minum susu gitu bun dan senangnya lagi meskipun si alfa itu lagi sakit gitu ya bun bun alhamdulillah dia itu kan sudah mpa sih gitu untuk makannya dia itu selera makannya itu nggak menurun alhamdulillah banget yaitu untuk makannya itu masih lahap banget gitu bun bun soalnya kan kalau misalnya anak lagi sakit terus nggak mau makan itu kan jadi tambah worry banget gitu ya bun bun tapi alhamdulillah kalau si alfa ini meskipun lagi sakit minum susunya sama makannya itu masih lahap gitu loh bun bun alhamdulillah banget oh ya tadi itu si alfa setelah biji dia itu kan langsung tidur gitu ya bun bun terus aku itu temenin biasanya sih kalau misalnya tidurnya itu belum terlalu lelap dia itu minta temenin gitu sekarang gitu bun bun karena mungkin dia itu udah besar juga jadi tahu kalau misalnya ditinggal atau enggak gitu ya bun bun dan alhamdulillah sekarang dia itu tidurnya udah lelap banget jadi ini tuh aku beres-beres rumah ya pelan-pelan aja gitu pokoknya sekiranya dia itu nggak bangun gitu bun bun nah ini dia tadi kan dia itu habis makan gitu ya bun bun eh dia itu ketiduran gitu nah waktu tidur si tukang pijatnya ini tuh datang gitu bun bun jadi waktu dia itu tidur akhirnya dibangunin gitu bun bun buat biji gitu nah setelah biji dia itu malah tidur lagi gitu bun bun dan tadi itu kan eh apa ya waktu habis makan belum sempat aku cuci juga karena yaudahlah kalau misalnya si anak itu lagi sakit fokus dulu gitu ke anaknya gitu ya bun bun ini aja aku belum sempat lipat-lipat baju gitu bun bun padahal dari kemarin itu sebenarnya mau lipat-lipat baju gitu cuma kan kasihan gitu kalau misalnya kan anak lagi sakit dia itu butuh perhatian kita banget gitu ya bun bun kita aja eh khususnya aku gitu ya bun bun dulu kalau misalnya masih kecil kalau lagi sakit itu nggak mau banget ditinggal sama ibu aku jadi kayak yaudah ibu aku itu harus ada selalu di samping aku gitu bun bun jadi karena aku itu inget yang waktu dulu masa kecil aku gitu ya bun bun yaudah aku temenin aja kalau misalnya nyalva itu bangun gitu bun bun karena kan kebetulan ibu aku itu ada di rumah gitu ibu aku itu kan ibu rumah tangga jadi ya kurang lebih sama seperti aku gitu bisa nemenin anaknya setiap saat gitu ya bun bun ditambah lagi aku itu anaknya dulu tipenya itu yang nggak pemerani banget gitu takutan gitu loh anaknya gitu bun bun dulu aja kalau misalnya aku itu tidur gitu ya bun bun inget banget dulu waktu SD aku itu kalau tidur terus kan itu ditemenin sama ibu nah bangun-bangun itu ibu aku itu udah nggak ada gitu Nah itu udah pasti aku kayak nangis kecer banget gitu nyariin ibu aku gitu bun bun terus kadang-kadang kalau misalnya sama ibu aku tuh ditinggal beli apa ke toko gitu ya bun bun ya udah aku tuh sampai nangis di luar rumah gitu saking takutnya aku kalau di rumah itu kalau misalnya nggak ada ibu ya udah aku tuh ada di luar gitu bun bun ya pokoknya sampai gede kalau nggak salah aku itu kayak manja banget gitu ke ibu aku yang nggak mau ditinggal-tinggal gitu bun bun nah aku itu kan punya adeknya itu sekitar kelas 1 SMP gitu ya bun bun itu aja karena kan jaraknya ibu aku sama adek itu lama banget gitu ya bun bun jaraknya jauh gitu jadi sampai gede pun aku kalau sarapan itu selalu kayak disuapin ibu aku gitu bun bun pokoknya inget-inget banget gitu ya bun bun bahkan ibu aku hamil pun kalau sarapan itu aku masih disuapin nah baru aku itu punya adek masih sekitar kelas satu SMP-an gitu udah itu aku nggak disuapin gitu sama ibu aku karena kan ibu aku itu juga udah ribet sama adek aku gitu bun bun makanya ya udah sebenarnya sih pengen disuapin cuma gimana lagi gitu ya bun bun oh ya kembali lagi ke aktivitas aku ini tuh aku lagi sabu-sabu rumah gitu ya bun bun karena kan habis aku bersih-bersihkan itu pasti ada aja debu-debu gitu bun bun oh ya di luar itu juga lagi hujan gitu ya bun bun ini tuh tiba-tiba hujan terus banget gitu hujannya gitu bun bun kan kalau hujannya cendek gini suasananya itu jadi makan satu jadi pengen ikutan tidur aja menemenin si alpha gitu ya bun bun nah oke lanjutin itu aku lagi charger lampu kecil kayak gini ya bun bun karena kan si alpha itu kalau tidur lampu tidurnya itu lampu kamar maksud aku gitu ya bun bun itu dimatiin nah biar nggak terlalu gelap itu dikasih kayak lampu kecil-kecil kayak gitu kayak senter lah pokoknya gitu ya bun bun nah kemarin itu habis dipakai jadi kayak tinggal sedikit gitu baterainya jadi langsung aja aku charger gitu bun bun nah oke lanjut ini tuh aku mau goreng telur dulu gitu ya bun bun karena aku mau makan siang gitu bun bun karena kan habis bersih-bersih sudah dipastikan itu bumi lapar gitu ya bun bun karena alpha itu lagi sakit gitu jadi kalau misalnya si alpha itu lagi sakit ya udah aku itu nggak masak gitu skip aja gitu itu paling kalau sarapan atau makan siang terus makan malam ya udah tinggal goreng telur aja bahkan suami aku tadi waktu berangkat kerja dia itu nggak bawa bakal gitu bun bun terus tadi itu sarapannya juga sama kayak aku ya udah aku gorengin telur aja nah suami aku juga memaklumi karena alpha itu juga lagi sakit gitu ya bun bun jadi ya makan yang sesimpelnya aja gitu ya pokoknya yang bikin kenyang aja gitu bun bun nah kalau si alpha itu lagi sakit ya bun bun dua hari gitu biasanya sih ya udah dua hari aku sama suami itu makannya telur gitu kalau nggak didadar ya udah telurnya itu dicaplok kayak gitu bun bun ya pokoknya memaklumi aja dengan kondisinya si alpha gitu ya bun bun nah kalau si alpha itu lagi sehat ya udah masak yang simple aja gitu paling kayak sayur kangkung bayam atau apa gitu ya bun bun oh ya nah aku itu ngelihat diri aku itu kayak aneh banget gitu bun bun karena aku itu jarang banget pakai kaos oblong kayak gini terus pakai celana gitu ya bun bun karena keseharian aku itu kan pakai daster gitu bun bun nah ini tuh karena aku tuh kehabisan daster karena kan alpha itu juga lagi sakit gitu bun bun jadi daster aku itu kayak numpuk gitu di baju kotor gitu bun bun jadi ya udah terpaksa deh aku harus pakai kaos oblong kayak gini nah aku tuh ngelihatin waktu dabing itu kok kayak aneh gitu nggak familiar banget gitu ya bun bun karena kan aku itu lebih seringnya itu pakai daster daripada kaos-kaos kayak gini gitu ya bun bun oh ya mungkin vlog aku sampai sini aja ya bun bun kita ketemu di next video oke bye bye bye